Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya akan menjelaskan tentang proyek UTS Disini saya membuat game yang berjudul Space Jam Di game ini kita akan menembaki sampah-sampah yang ada di luar angkasa Dan terdapat dua level yaitu Easy dan Medium Untuk lebih lanjutnya kita akan menjalankan game ini terlebih dahulu Tampilannya sebagai berikut Ini tampilan halaman awalnya Terdapat tombol Start Dan terdapat juga Backzone musiknya Kita bisa klik Start Nah disini terdapat halaman untuk memilih levelnya yaitu Easy dan Medium Terdapat juga tombol untuk kembali Kita coba yang mode isinya Nah disini terdapat info yaitu Hai jangan sampai sampah-sampah ini berserakan Ayo hancurkan minimal 10 sampah di game ini Tetap bang sampah pada tempatnya ya Nah kemudian kita klik Play Disini nanti kondisinya yaitu akan menang jika kita menghancurkan 10 sampah Dan terdapat juga nyawanya yaitu 3 Kita coba klik Play 8, 9, 10 Nah ini kondisi jika menang Kemudian disini terdapat tombol untuk ke halaman utama Dan juga tombol Restart Kita coba Restart Dan kita coba yang untuk Game Overnya Oke Kita coba kenakan mati 2 Kurang 1 Oke ini Game Overnya Kemudian kita coba untuk kembali ke halaman home nya Sekarang kita akan mencoba yang level Medium nya Kita Start Kemudian kita coba yang Medium Disini terdapat juga info Jangan sampai sampah-sampah itu memenuhi bumi kita Ayo hancurkan minimal 20 sampah akan bumi tetap bersih Nah disini kondisinya yaitu Disini terdapat nyawa kapalnya yaitu 3 Ini juga termasuk nyawa bumi yang ada disini Nah nyawanya akan berkurang jika Buminya terkena sampah atau kapalnya terkena sampah Selain itu disini terdapat juga peluru Yang nilai pertamanya yaitu 4 Nantinya akan ada peluru yang jatuh dan setiap peluru yang jatuh itu bernilai 20 Kita coba jalankan Nah itu pelurunya nambah Coba kita menangkan Nah ini menang Kemudian kita coba Restart dan kita Game Overkan Nanti akan kita coba sampahnya apabila mengenai bumi Maka nyawanya pesawat ini juga akan berkurang Coba kita Restart Oke Nah itu kita kenakan bumi Nah Aplikasinya yang saya buat seperti ini Kemudian untuk logikanya Disini terdapat 4 buah layout Yang pertama yaitu Start Kemudian Select Level Kemudian Layoutnya untuk Level 1 Dan Layoutnya untuk Level yang Medium Di Layout Start sendiri terdapat Button Start Yang kondisinya hanya seperti ini Disini kita memainkan Back Zone nya Kemudian apabila tombol Start nya diklik Maka akan ke Layout Select Level Di Layout Select Level sendiri terdapat 2 tombol Yaitu untuk memilih level isi Level Medium Kemudian tombol untuk kembali ke halaman Start nya Nah untuk kondisinya Sederhana seperti ini Jika isi button diklik Maka ke Layout 1 Medium button diklik ke Layout 2 Dan Back button diklik ke Layout Start Kita lanjut ke Layout Untuk Level 1 isinya Disini saya membuat 4 layer Untuk Background Kemudian untuk Gameplay nya Kemudian untuk Info nya Yaitu yang seperti di gambar ini Kalau Info nya saya Unvisible dulu Ini kemudian untuk layer Pop nya Yaitu menampilkan Game Over dan Win nya Kita coba Unvisible dulu Nah disini untuk gameplay nya Terdapat pesawat, sampah, dan peluruh nya Untuk pesawat sendiri Saya memberikan behavior yaitu drop drop Sehingga pesawat bisa digerakkan sesuai dengan arahan mouse Kemudian untuk sampah nya Kemudian dan peluruh nya Disini menggunakan behavior bullet Kemudian untuk event nya Ini event nya kurang lebih hampir sama seperti yang ada di materi Dan saya akan Menjelaskan kurang lebih yang belum ada di materi Itu cuma Cuma ini kira-kira yang Info ini Nah disini Ketika start layout Itu yang Pop up nya Layar pop up nya Kita hide dulu Kemudian kita tampilkan info nya Kemudian kita di klik play Akan menjalankan game nya dengan Set time scale to 1.0 Kemudian setiap 0.6 second Kita akan membuat sampah nya berjatuhan Dan dilanjutkan dengan setiap 0.8 second Pesawat ini akan Men spawn sebuah peluru Kemudian ini kondisi jika Sampah bertabrakan dengan peluru Ini kondisi jika sampah bertabrakan dengan pesawat Dan ini untuk pengecekan setiap variable nya Ini jika nanti akan game over Kemudian ini akan win Kemudian ini untuk Menyentuh tabel restart Dan kembali ke home Oke kita lanjut ke layout yang kedua Yaitu level medium Disini Tampilannya kurang lebih hampir sama Pembedanya yaitu di Terdapat peluru Yang harus kita ambil Yang sebelumnya itu Disini saya berikan nilai 5 untuk peluruh nya Ini harusnya 5 Kemudian skor dan nyawa Dan saya kasih disini yaitu bumi Apabila mengenai bumi maka nanti nyawanya sudah akan berkurang Disini sudah terdapat 4 layer Yaitu layer info Yaitu ini Untuk pop up nya ini Kemudian layer pop up untuk game over dan win nya Kemudian layer gameplay Seperti sebelumnya ini pesawatnya juga saya buat drag drop Kita lanjut ke event nya Disini kurang lebih hampir sama seperti sebelumnya Juga terdapat sistem yang mengindikasikan Apabila peluruh nya lebih besar dari 0 Maka Ini akan mengurangi peluru-peluruh nya ini Dan jika Peluruh nya kurang dari 0 Maka Peluru tidak akan spawn dari pesawat Kemudian ini untuk bumi nya Film mengenai bumi Ini untuk game over dan win nya Dan selebihnya hampir sama seperti yang sebelumnya Mungkin sekian dari saya Ada kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih